Intro Prediksi LC vs Barcelona 24 Januari 2021 Barcelona akan bermain tandang melawan peringkat 18 LC dalam lanjutan kompetensi La Liga 2020-2021 pada minggu 24 Januari 2021. Barcelona harus menang jika ingin terus mengejar dua tim kota Madrid yang saat ini berada di atasnya. Barcelona telah mengumpulkan 34 poin dari 18 pertandingan. Barcelona berada di peringkat keempat sedangkan LC baru punya 17 poin dari 17 laga. LC tanpa satu pun kemenangan dalam 12 laga terakhirnya di La Liga. Terkini sepasang gol Juson hanya cukup untuk membawa LC meraih hasil seri 2-2 di kandang Real Valadolid. Sementara itu Barcelona baru saja mengalahkan Cornela 2-0 di babak 32 besar Copa del Rai. Pasukan Ronald Koeman menang lewat gol-gol Osman Dembele dan Martin Blenwein. Kemenangan itu bisa sedikit meredakan kekecewaan mereka. Usai ditumbangkan Atletic Bilbao di final Supercopa di Espana. Barcelona perlu membangun konsistensi demi menghidupkan peluang dalam persaingan di papan atas La Liga. Untuk itu, walau main tandang dan masih tanpa Lionel Messi yang terkenal scorsing, LC wajib dikalahkan. Jadwal Liga Sepanyol malam ini, Kans Barcelona tempel Real Madrid. Rangkaian pekan ke-20 Liga Sepanyol akan kembali berlanjut pada Minggu 24 Januari 2021 malam, hingga Senin 25 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan juga wajib diraih Barcelona, apabila mereka bertekad memangkat jarak dengan 2 Madrid yang menguasai posisi 2 teratas. Barcelona saat ini terpaut 6 angka dari Real Madrid yang berada di urutan ke-2, dengan 10 poin dari Atletico Madrid yang memuncak kelas semen. Adapun Barcelona dipastikan melawan LC tanpa pemain andalan mereka Lionel Messi. Mega bintang Argentina itu masih menjalani hukum malarangan bertanding selama 2 laga. Sanksi tersebut didapat Messi menyusul kartu merah yang ia terima pada pertandingan final Piala Super Spanyol kontrak Atletic Bilbao bahkan lalu. Sementara itu, sang promuca kelas semen Atletico Madrid baru akan bertanding pada Senin 25 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Real Madrid baru saja mengemas kemenangan telak 4-1 atas Deportivo Alaves. Real Madrid tetap berada di urutan ke-2 dengan koleksi 40 poin. Tertinggal 4 angka dari Atletico Madrid. Koeman, rekor penalti Barcelona tak bisa diterima. Ronald Koeman mengungkapkan Barcelona sudah berlatih tendangan penalti secara intensif. Pelatih Barca itu mengakui catatan penalti timnya tidak bisa diterima. Barcelona baru saja gagal mengkonvensi 2 penalti saat mengalahkan tim Divisi 3 Cornela 2-0 di babak 32 besar Copa del Rai tengah pekan ini. Sepakan Miralem Pianik ditepis, sedangkan esekusi Osma Dembele tepat mengarah ke keeper lawan. Itu artinya Barca melanjutkan kegagalannya di titik 12 pas saat mengalahkan Real Sociedad di semifinal Piala Super Spanyol. Di pertandingan itu, Barca lolos berkat unggul andalan adu penalti 3-2. Namun, dua pemainnya Antoang Griezmann dan Franky De Jong gagal mengkonversi penalti. Pengambil penalti pertama Barcelona, Lionel Messi masih menjalani skorsing akibat kartu merah. Koeman menuntut pemain-pemain Barca lainnya untuk memperbaiki performa dalam mencetak gol penalti. Kamil sedang menganalisis masalah dengan penalti karena Kamil sudah mengeksekusi 12 penalti di musim ini dan gagal tujuh. Termasuk adu penalti di Super Copa, Ceplos Kuman di Sport. Itu kan banyak, itu terlalu banyak, itu tidak bisa diterima. Kalau Lionel Messi tidak bermain yang merupakan pengambil penalti pertama, kami perlu pemain-pemain lain dengan kualitas untuk mengkonversi pemain. Kami sudah melatih tendangan penalti selama 2 hari terakhir. Anda bisa melatih tendangan penalti seperti Anda melatih tendangan-tendangan bebas. Tentu saja memang tidak sama di dalam latihan dengan saat pertandingan ketika Anda tertinggal. Tapi kan tidak ada penonton, jadi tidak ada tekanannya. Lanjut pelatih asal Belanda itu. Di pertandingan selanjutnya, Barcelona akan bertandang ke markas LC dalam lanjutan La Liga. Minggu 24 Januari malam waktu Indonesia Barat. Mengingat ketiadaan Messi, siapakah yang akan bertugas mengambil penalti Barca? Kami akan memilih 2 pemain dalam pertemuan pada pagi ini. Keputusan akhir ditentukan oleh Kapten. Ronald Koeman menambahkan. Tak punya uang, Barcelona tidak akan rekrut klien BAPE dari PSG. Menurut data Transformer, harga klien BAPE sekarang berada di angka 180 juta euro atau sekitar 3,06 triliun rupiah. Pihak PSG disinyalir berpeluang melepas aset beragainya itu pada bursa transfer musim panas 2021. Barcelona memiliki kans untuk merekrut BAPE. Barcelona tengah berjuang untuk meregenerasi lini depan mereka. Lebih belum jelasnya masa depan Lionel Messi. Lionel Messi diketahui kontraknya bakal berakhir pada penghujung musim 2020-2021. Dan hingga saat ini belum memutuskan untuk bertahan atau pergi. Klien BAPE dinilai cocok untuk bisa menjadi pengganti yang sepadan dari Lionel Messi di Barcelona. Namun calon presiden Barcelona Victor Von menyatakan El Barca tidak bakal berikut klien BAPE lantaran tidak mempunyai uang. Victor Von justru pesimistis Barcelona mampu berikut BAPE. Von menjelaskan bahwa Barcelona tidak memiliki uang yang memadai untuk mendapatkan jasam BAPE. Kami tidak bisa bercita-cita untuk mendatangkan BAPE karena tidak ada uang untuk melakukan transfer pemain. Kata Von dikutip dari Marka. Sikap Von dapat dimengerti mengingat finansial Barcelona tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Belum lagi Barcelona tengah disebutkan dengan persiapan pemilihan presiden baru yang berdampak pada aktivitas transfer. Akibat penundaan jadwal pemilu presiden yang semula 24 Januari lalu diundur menjadi 7 Maret. Barcelona terpaksa menahan perikutan pemain hingga dibukanya Bursa Transformusim Panas 2021. Junior Firpo bakal dilepas Barcelona pertimbangkan rekrut baik sayap PSG. Barcelona mempertimbangkan rekrut baik sayap baru pada Bursa Transfer Januari 2021. Sebab klub berjulukan Blaugrana itu disebut bakal melepas Junior Firpo. Melangsir Mundo Deportivo Sabtu 23 Januari 2021, Junior Firpo berpotensi meninggalkan Barcelona pada Bursa Transfer musim dingin. Blaugrana dikabarkan bakal melepas Junior Firpo ke klub lain dengan status pinjaman. Sejauh ini AC Milan yang dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Junior Firpo ke San Siro guna menjadi pelapis Theo Hernandez. Bahkan sebelumnya menurut beberapa laporan di Italia, Milan dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Barcelona mengenai penandatanganan Junior Firpo. Jika Junior Firpo benar-benar pergi pada Bursa Transfer Januari, Barcelona akan mencoba mempertimbangkan untuk memboyong back sayap Paris Saint-Germain Juan Bemaat. Adapun Barcelona mengincar Bernat juga karena kontrak sang pemain akan berakhir pada 30 Juni 2021. Saat ini Bemaat tengah absen karena menderita cedera lutut. Meski demikian hal tersebut tidak menjadi penghalang Barcelona untuk merikut ke Camus. Pihak klub meyakini bahwa Bernat bisa menjadi pelapis hebat untuk Jordi Alba sekaligus membuat persaingan. Di posisi back kiri semakin ketat. Semenjak direkrut PSG dari Bayern München pada musim panas 2018, Bernat sudah melakoni 76 pertandingan di semua kompetisi. Dalam 76 laga tersebut, Bernat membukukan 6 gol dan menyumbang 10 asis. Kenati akan merekrut Bernat ke Camus untuk menggantikan posisi Junior Firpo yang dikabarkan akan dilepas. Barcelona juga sedang menunggu perkembangan pemain Barcelona, Alejandro Bled. Bled yang merupakan pemain berposisi sebagai back kiri juga direncanakan akan dipromosikan ke tim utama.